O-nei-chanが kita! 私 Halo apa kabar semuanya, salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID Masih melanjutkan cerita like novel dari Bleach Dimana pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan dengan telah terbentuknya sebuah aliansi baru yang melibatkan Shinigami Quincy Arancar dan juga Fullbringer Yang mana tujuannya adalah untuk menghentikan rencana jahat Tokinada Dan di akhir chapter, aliansi ini telah mulai bergerak menuju tempat dimana Tokinada berada Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya Pasang dulu sabuk pahaman dan segera bunyikan tombol loncengnya Di awal chapter ini menceritakan tentang perjalanan Aura dan Tokinada hingga sampai pada tahap akhir rencananya saat ini Diceritakan bahwa permainan Tokinada ini dimulai sejak Tokinada mencuri Zenpakuto milik seorang Shinigami Yang mana Zenpakuto itu mampu mengendalikan arus temporal hingga akhirnya bisa membuatnya menemukan Kyogoku yang begitu luas Lalu dari sini, Tokinada yang dibantu oleh Aura Kemudian menciptakan kastil besar di dalam Kyogoku untuk dijadikan sebagai tahta yang akan menopang dunia baru ciptaan mereka Selanjutnya, Tokinada fokus mempelajari Tenkai Kecu yang sebelumnya dicuri oleh Aura dari kediaman Urahara Hingga akhirnya, Tokinada pun berhasil menciptakan bentuk replikanya dan memproduksinya secara massal Selain itu, untuk mencapai tujuannya, mereka juga membutuhkan beberapa orang sebagai bahan percobaan untuk dijadikan sebagai komponen Soul King selanjutnya Dan dengan alasan tersebut, mereka pun kemudian menciptakan sekte agama baru dan mulai mengorbankan pengikutnya satu per satu Hingga pada saat peperangan melawan Quincy berakhir Akhirnya, Tokinada mendapat kepingan terakhir dalam menciptakan sosok Soul King yang baru Kepingan itu adalah otak milik Sternitor bernama Grammy Tomelks Dari sini, akhirnya setelah mengorbankan begitu banyak roh sindigami Quincy, bahkan manusia termasuk Fullbringer Tokinada berhasil menciptakan sosok Soul King baru yang dia beri nama Hikone Ubuginu Dan kini, di markas rahasianya di dalam Kyogoku Tokinada telah mengetahui bahwa dirinya saat ini telah kedatangan tamu dari luar Seakan hal ini telah masuk ke dalam rencananya, Tokinada pun tersenyum cukup senang Sementara itu, di dalam kediaman Kukaku Shiba Semua orang yang ada di sana tampaknya telah berangkat masuk ke dalam gerbang yang diciptakan oleh Mayuri Yang tersisa di sana hanyalah Ganju, Kukaku dan juga Mayuri yang memang bertugas untuk mengamankan gerbang Saat itu berbicara masalah Tokinada, Mayuri memberitahukan pada Ganju dan Kukaku bahwa sebenarnya Jika mereka berdua mengikuti Tokinada, keluarga Shiba nantinya akan diangkat kembali menjadi salah satu dari lima bangsawan agung Akan tetapi, di sisi lain, Ganju yang mendengar hal itu Tiba-tiba saja dengan lantang berkata bahwa dirinya sama sekali tidak tertarik untuk kembali menjadi kaum bangsawan Dirinya lebih tertarik untuk melakukan apapun yang mereka rasa benar Dan dirinya pun tak akan menyesal telah menolak tawaran tersebut Karena Ganju sendiri yakin, kalau kakaknya, Kayen Shiba dan pamannya Isshin Shiba juga akan berpikiran sama seperti itu Sementara itu, di dalam Kyogoku, di mana kelompok aliansi Kyoraku telah sampai di sana Saat itu, kedatangan mereka langsung disembut dengan hemparan pasir yang sangat luas Mereka juga sedikit dikejutkan dengan adanya sebuah bangunan megah yang mengapung di atas langit Yang mana bangunan itu sangat mirip dengan istana Shao King Dan dari sini akhirnya mereka pun tahu tentang apa yang akan ditukarkan Tokinada dengan kota Karakura melalui Tenkai Kechu Kemudian, tak berselang lama dari mereka sampai di sana Tiba-tiba saja telah muncul ribuan hollow yang diketahui merupakan makhluk yang dikeluarkan oleh Iko Mikidomoe Hanya saja, kali ini para hollow itu ada yang merayap, terbang, dan ada juga yang berjalan tegap Mereka semua berbondong-bondong boleh menyerang kelompok Kyoraku Meski tubuh induknya yaitu Iko Mikidomoe entah sedang berada di mana Di sisi lain, kelompok Fullbringer yang dikomandoi oleh Ginjo tampaknya ingin memutuskan untuk berjalan terpisah dari rombongan Sedikit menjelaskan bahwa alasan Ginjo dan kawan-kawan ikut dalam aliansi ini adalah karena Ginjo cukup penasaran dengan orang bernama Tokinada Yang dia yakini mengetahui kebenaran pembantaian rekan-rekannya di masa lalu Dan kini dengan kemampuan Giriko, akhirnya para Fullbringer ini mampu menyembunyikan diri dari para hollow dan kemudian meloncat ke udara hingga meninggalkan rombongan Sementara itu, menghadapi ribuan hollow yang mampu membelah diri lebih banyak jika dipotong Sepertinya membuat kelompok Kyoraku saat itu sedikit kerepotan Hingga pada akhirnya, Hirako mengajukan diri untuk menyerahkan urusan para hollow itu padanya Lalu setelah disetujui oleh Kyoraku dan ditinggal di belakang, Hirako pun mulai melepaskan kemampuan shikainya yang bernama Sakanade Seperti yang kita tahu bahwa kemampuan shikainya ini adalah ilusi optik Dimana penggunanya mampu membalikan penglihatan milik lawan Atau dengan kata lain, Hirako mampu membalikan arah dari atas jadi bawah, kiri jadi kanan, depan jadi belakang Hingga membuat lawan pun menjadi kebingungan Dan tak hanya itu saja, Hirako nyatanya juga telah meningkatkan kemampuan shikainya dengan mampu membalikan arah pantulan suara Bahkan jika berlatih lebih giat lagi, Hirako bisa saja mampu membalikan suhu panas menjadi dingin Dan saat ini dengan kemampuan shikainya, Hirako berhasil membuat para hollow itu kebingungan dan kewalahan Namun tekniknya ini ternyata masih belum cukup untuk dapat membasmi para hollow sepenuhnya Hingga pada akhirnya, setelah memastikan jarak aman dengan Kyoraku dan yang lain Hirako pun mulai melepaskan kemampuan bankainya yang bernama Sakashima Yokoshima Hapofusagari Di sisi lain, Kyoraku yang telah cukup jauh dari tempat Hirako berada Kemudian memperingatkan pada semua anggota kelompok untuk tidak ikut campur dalam pertarungan yang dilakukan oleh Hirako Karena sejauh yang dia tahu, bankai yang dimiliki Hirako ini sangatlah berbahaya Karena kemampuan ini tidak bisa membedakan antara teman dan lawan Semua yang ada dalam jangkauannya akan ikut terseret Kita berpindah ke tempat Ginjo dan rekan-rekannya berada Saat itu, setelah sebelumnya mendengar penjelasan Kyoraku tentang di isolasinya kota Karakura Ginjo telah berpikir bahwa rekannya Yukio sepertinya ikut terlibat dalam masalah ini Sambil terus maju menuju istana, Ginjo pun berteriak memanggil Yukio yang dia yakini tengah mengawasinya saat itu Dan benar saja, dari arah atas telah muncul wajah Yukio melalui sebuah celah ruang Di sana dengan wajah dinginnya, Yukio pun menjawab seruan dari Ginjo Dan bersamaan dengan hal itu, seorang Fullbringer wanita yang kita ketahui bernama Aura Muncul di belakang Ginjo secara tiba-tiba Hal ini tentunya membuat Ginjo pun secara refleks langsung menebaskan pedangnya ke arah Aura Namun tebasannya itu sama sekali tidak mampu melukai Aura dan malah menembus melewati tubuh Aura saja Dengan diliputi oleh berbagai prasangka, Ginjo pun menduga bahwa wanita ini adalah ketua kelompok agama execution Kita beralih sejenak pada suatu waktu yang terjadi di masa lalu Masa itu adalah saat di mana Aizen tengah membicarakan sekelompok orang yang memiliki kekuatan bernama Fullbring Saat itu di hadapan Tosen, Aizen menjelaskan bahwa para Fullbringer ini memiliki kekuatan yang unik Bahkan mereka masih bisa hidup meski jiwanya telah direnggut oleh Hogyoku Yang mana kebanyakan orang pastinya akan langsung mati Di sana Aizen berpendapat bahwa mungkin saja jiwa seorang Fullbringer telah bercampur dengan sesuatu bernama Kuku Entah benda seperti apa yang dimaksud oleh Aizen ini Tapi saat itu tiba-tiba saja Aizen mengaitkannya pada dosa yang dilakukan leluhur Shinigami di masa lalu Dimana menurut Aizen, pada waktu dulu para leluhur Shinigami telah memutilasi tubuh milik Solking hingga tercerai-berai Mendengar hal ini tentunya membuat kita semua sangat terkejut Tapi setidaknya hal ini pun membuat kita semua mendapatkan jawaban tentang mengapa bagian tubuh Solking bisa terpencar ke berbagai penjuru dunia Pada awal chapter ini, kita kembali menceritakan sebuah kisah masa lalu yang dialami oleh sang vilain utama Tokinada Tsunayashiro Diceritakan bahwa pada waktu dulu, keluarga Tsunayashiro tengah tertarik dengan seorang Shinigami perempuan bernama Kakyou Yang mana mereka anggap memiliki bakat terpendam dalam jiwanya Keluarga Tsunayashiro ini ingin sekali melakukan percobaan terhadap Kakyou Apakah jika Kakyou memiliki keturunan, bakatnya itu akan bisa diwariskan pada anak-anaknya ataukah tidak? Dan untuk memuaskan rasa penasaran tersebut, keluarga Tsunayashiro pun memerintahkan salah seorang anggota keluarga cabang untuk menikah dengan Kakyou Dan orang yang mereka tunjuk saat itu adalah Tokinada Tsunayashiro Tokinada yang hanya dari keluarga cabang ini lantas tak bisa menolak perintah tersebut Dia pun harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh keluarga utama dan menjalani hari-harinya dalam kepalsuan Lalu setelah pernikahannya, kepalsuannya ini pun akhirnya diketahui oleh Kakyou yang saat itu tetap menerima dan justru mengasihaninya Tapi bagi Tokinada yang angkuh, dikasihani oleh Kakyou merupakan sebuah bentuk penghinaan baginya Hal ini pun tentunya membuat Tokinada semakin kesal dan merasa seakan direndahkan Namun ya, mau bagaimana lagi, Tokinada tidak bisa melakukan apa-apa pada saat itu Karena dirinya memang dilarang oleh keluarga utama untuk menceraikan atau bahkan membunuh Kakyou Hingga pada suatu waktu, Tokinada terlibat perselisihan dengan salah seorang teman Kakyou yang diduga mengetahui kebenaran tersebut Yang mana pertengkaran ini sontak membuat Kakyou cemas dan berusaha melerai keduanya Namun Tokinada yang saat itu sudah terlalu muak, dengan kejinya malah menghabisi Kakyou sekaligus dengan Shinigami tersebut Kemudian setelah kejadian itu, Tokinada pun dimintai kejelasan tentang apa yang telah terjadi saat itu Lalu dengan tenangnya, di depan keluarga Tsunayashiro, Tokinada beralasan bahwa sebenarnya Shinigami itulah yang telah membunuh istrinya Dan untuk membalasnya, dia pun membunuh Shinigami tersebut Pada awalnya, Tokinada yakin bahwa semua orang akan percaya pada ceritanya itu Apalagi dia percaya kalau keluarga Tsunayashiro pastinya tidak ingin ada aib di dalam keluarga mereka Namun nyatanya keadaan berubah ketika seorang pria muncul dan memberikan bukti pada semua orang tentang apa yang sebenarnya diperbuat Tokinada Pria ini adalah seorang putra kedua dari keluarga bangsawan berpangkat atas Yang mana kata-katanya cukup dapat dipercaya Dia tiada lain adalah Shunsui Kyoraku Dari sini akhirnya terjawab tentang mengapa Tokinada dan Kyoraku memiliki hubungan yang tidak akur satu sama lain Bisa dibilang kalau sejak dulu, tepatnya setelah kejadian tersebut Tokinada telah menganggap Kyoraku sebagai orang yang paling dia benci Karena gara-gara Kyoraku yang telah membongkar kejahatannya Tokinada harus mendapat hukuman dari keluarga utama Tsunayashiro Kita kembali ke timeline sekarang Dimana saat itu rombongan aliansi Kyoraku telah sampai di kastil yang mengapung dan langsung disambut oleh Tokinada Saat itu seakan tidak ingin banyak basa basi Kyoraku langsung menanyakan terkait tujuan Tokinada yang berniat memindahkan kastil mengapung ini ke dunia manusia Mendengar hal itu, Tokinada pun menjawab bahwa menurutnya Sudah waktunya saat ini semua manusia mengetahui tentang keberadaan ketiga dunia Baik dunia manusia, soul society maupun hoikomundo Bahkan jika perlu, mereka semua harusnya mengetahui tentang kejadian setengah tahun lalu di mana Ichigo pernah menyelamatkan dunia Di sisi lain, Kyoraku yang mendengar hal tersebut sepertinya tidak begitu saja percaya Dirinya berpendapat bahwa menurutnya hal ini hanyalah kesenangan Tokinada semata yang ingin membuat dunia dalam kekacauan Karena bagaimanapun jika sampai manusia mengetahui tentang keberadaan ketiga dunia Maka tentunya hal ini akan membuat dunia manusia terguncang sampai ke intinya Bayangkan saja, jika manusia tahu bahwa ada dunia setelah kematian Maka mereka yang menderita saat ini akan lebih memilih mati untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia selanjutnya Tindak kejahatan pun akan semakin meningkat karena mereka tidak akan merasa takut lagi untuk mati Lalu jika sampai mereka tahu bahwa neraka itu benar-benar ada Maka mereka akan tetap melakukan kejahatan sampai batas di mana mereka tidak akan dimasukkan ke dalamnya Mendengar pendapat Kyoraku tersebut, Tokinada pun tersenyum seakan mengiakan hal itu Dirinya tampaknya sudah tidak sabar ingin melihat dunia dilanda kekacauan Di sisi lain, Kyoraku yang semakin geram terhadap Tokinada Kemudian langsung menarik Zenpakutonya dan bersiap memulai pertarungan Sementara itu di waktu yang sama di dalam Kyogoku Tepatnya di tengah-tengah hemparan pasir Saat itu Hirako tengah melangkah keluar dari dalam sebuah bunga raksasa yang diketahui merupakan bentuk bankainya Di sana dengan dikelilingi oleh lautan mayat hollow Bisa disingkulkan bahwa saat ini Hirako telah berhasil membasmi semua hollow menggunakan kemampuan bankainya Diketahui bahwa kemampuan bankainya ini adalah mampu membalikan persepsi lawan dan kawan yang berada dalam jangkauan areanya Berbeda dengan si kainya yang mampu membalikan indera penglihatan dan pendengaran Bankainya ini mampu menghipnotis pikiran beberapa lawan hingga membuat mereka semua saling bertarung satu sama lain Mengingat betapa mengerikannya bankai ini, ada satu kelemahan besar Yaitu bankai ini tidak bisa membedakan antara lawan dan kawan Selama berada di dekat Hirako, semuanya akan terkena hipnotis Itulah mengapa Hirako perlu memastikan jarak dengan rekan-rekannya terlebih dahulu Selain itu, bankai ini juga tidak akan berguna jika Hirako berhadapan dengan satu orang saja Karena nantinya tidak akan ada yang menggantikan persepsinya Jadi jika ditarik kesimpulan, shikai dan bankai milik Hirako ini cukup bertolak belakang Dimana shikainya akan bekerja baik saat melawan satu orang kuat Sedangkan bankainya hanya akan bekerja baik saat melawan beberapa orang Sementara itu, di tempat kelompok Ginjo berada Dalam perjalanannya menuju istana mengapung, mereka tengah dihadang oleh Aura dan Yukio Di sana sambil terlibat dalam bentrokan, Ginjo akhirnya mendapatkan sebuah informasi terkait siapa sosok Aura sebenarnya Ginjo menyadari bahwa Aura ini ternyata merupakan anak dari seorang Fullbringer yang dulu pernah meminta pertolongan padanya Dia adalah Agatha Tenshoru Seorang Fullbringer yang menjadi salah satu korban pembantaian yang dilakukan oleh Shinigami Dari sini, akhirnya hubungan antara pembunuhan ayah Aura dengan insiden pembantaian para Fullbringer menjadi sangat jelas Mengingat kalau pelaku pembunuhan ayah Aura adalah keluarga Tsunayashiro Maka bisa dipastikan bahwa pembantaian para Fullbringer ini pun juga dilakukan oleh keluarga tersebut Namun saat ini kebenaran itu masih menjadi tanda tanya bagi Ginjo Dia belum menyadari tentang pelaku sebenarnya di balik insiden tersebut Kemudian setelah mengetahui asal usul Aura Ginjo pun menyuruh Tsukishima untuk menebas Yukio menggunakan kemampuan Book of the End Tujuannya adalah untuk menyadarkan Yukio yang mereka yakini telah dicuci otaknya oleh Aura Sehingga dengan begitu mereka bisa membuat Yukio menceritakan informasi terkait apa yang sebenarnya telah terjadi Namun setelah Tsukishima menebaskan pedangnya pada Yukio Secara tak terduga tiba-tiba saja Tsukishima juga menebas Giriko dan Ginjo dari arah belakang Entah apa yang membuat Tsukishima melakukan hal tersebut Tapi yang jelas saat ini Tsukishima telah menulis ulang masa lalu dalam diri Ginjo Dari sini muncul sebuah pertanyaan Kira-kira apa yang telah terjadi pada Tsukishima? Apakah dirinya sedang dikendalikan? Atau memang Tsukishima ini sebenarnya telah bersekongkol dengan Aura? Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Bleach Lover